Feng Xinyu jelas merupakan eksistensi tertinggi di hati Longchen. Setidaknya dengan basis kultifasi Longchen saat ini, dia tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Orang-orang yang ditemui Longchen, ada beberapa orang yang tidak bisa dilihat Longchen, salah satunya adalah guru Jingyuan dari Akademi Lingqiao, dan yang lainnya adalah bibi yang pernah memberinya biji terata emas, dan yang lainnya adalah angin. Xinyu Saat kekuatan Longchen terus meningkat, Longchen merasa bahwa kekuatan Feng Xinyu menakutkan dan tak terduga. Selanjutnya, Feng Xinyu juga menyatakan beberapa kali bahwa dia dapat mendukung Longchen. Meskipun ekspresi semacam itu relatif halus, dia memberi Longchen perasaan bahwa tidak peduli berapa banyak masalah yang ditimbulkan Longchen, dia akan bisa menyelesaikannya. Melihat bahwa pembangkit tenaga kaisar dewa peringkat pertama dari Klan Dara akan bergerak, Longchen langsung bersemangat. Dia ingin menggunakan orang ini untuk melihat kekuatan Feng Xinyu. Akibatnya, Feng Xinyu hanya mengucapkan sepatah kata dan memberinya tatapan dingin, yang membuatnya merasa takut. Longchen merasa tidak enak, dan buru-buru menambahkan api lagi padanya. Namun, ketika Longchen diizinkan untuk bertarung lagi, kaisar dewa peringkat pertama dari Klan Dara memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia memandang Feng Xinyu, dan keringat segera muncul di dahinya. Pada akhirnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar menyingkirkan rolet sialan itu. Aku akan pergi, aku bisa menanggung ini, bukankah kamu terlalu pengecut? Melihat kaisar dewa peringkat pertama dari Klan Dara ketakutan, Longchen segera mengutuk dengan kebencian. Begitu orang ini bergerak, Longchen percaya bahwa Feng Xinyu pasti akan membunuhnya, dan Longchen dapat melihat kekuatan supernatural Feng Xinyu yang tiada taraf, dan yang terpenting, dia bisa mendapatkan mayat kaisar kelas 1. Anda harus tahu bahwa energi yang dilepaskan oleh ruang kacau yang melahap kaisar dewa ras iblis tingkat pertama sungguh mencengangkan. Ini bukan lagi peningkatan kuantitatif, tetapi perubahan kualitatif. HTTPS.2 Garis Miring Garis Miring Longchen baru saja bergerak dan menggunakan kekuatan Lei Ling'er dan Huo Ling'er. Longchen tidak ingin mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, jadi dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatan mereka. Longchen menggunakan 50% kekuatan Lei Ling'er, dan Huo Ling'er hanya menggunakan 30% kekuatan mereka karena dia ingin menjaga gagak emas dan membantu mereka maju. Namun, begitu saja, mereka menemukan bahwa kekuatan guntur dan api mereka jelas berbeda dari sebelumnya, dan kekuatan hukum guntur dan api jelas membawa jejak kekuatan kaisar. Meskipun hanya jejak kecil, jejak kekuatan kaisar dewa ini dapat meningkatkan kekuatan guntur dan nyala api dengan margin yang besar. Menurut perkiraan Longchen, jika Lei Ling'er berusaha sekuat tenaga, di bawah satu pukulan, termasuk kaisar dewa peringkat pertama, pasti tidak akan ada lebih dari 10 orang yang bisa bertahan. Adapun Huo Ling'er, apalagi Huo Ling'er, bahkan tanpa dukungan kekuatan gagak emas, dia masih mendapat dukungan dari pohon kuno fusang dan pohon taein, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Lei Ling'er. Dapat dikatakan bahwa serangan mendadak ini memberi rasa manis pada Longchen. Mayat kaisar dewa tingkat pertama dapat membawa perubahan yang begitu menakutkan bagi mereka, jadi Longchen sangat ingin mendapatkan mayat seperti itu. Namun, kaisar dewa tingkat pertama dari ras darah jelas ditakuti oleh Feng Xinyu, dan dia tidak berani melakukannya sama sekali. Adapun Longchen, tidak peduli seberapa berani dia, dia tidak berani memilih kaisar dewa peringkat pertama, dan hanya bisa menonton tanpa daya karena yang ini terlewatkan. Pembangkit tenaga kaisar dewa tingkat pertama dari ras darah memandang Longchen yang menggertak, dan sangat membenci giginya, tetapi dia takut pada Feng Xinyu, jadi dia tidak berani bergerak. Tatapan mata Feng Xinyu membuatnya merasa ketakutan, dia tahu bahwa kekuatan Feng Xinyu jelas lebih kuat darinya dengan selisih yang besar. Begitu dia bergerak, dia sama sekali bukan lawan, dan begitu dia bergerak, Longchen dan yang lainnya pasti tidak akan menonton, dan pasti akan melancarkan serangan mendadak pada darah yang kuat. Hasil akhirnya adalah dia kalah dari Feng Xinyu, dan kesombongan klandara akan musnah. Jika tidak, dia, kaisar dewa tingkat pertama, akan mati di sini juga. Tidak peduli seberapa marahnya dia, dia harus menanggungnya. Pembangkit tenaga klandara bersemangat tinggi sebelumnya semuanya terbakar menjadi hitam, dan mereka sangat malu. Ketika mereka melihat Longchen, bola mata mereka akan meledak. Kebencian semacam itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat kaisar dewa tingkat pertama itu, mereka tidak berani melakukan apapun, jadi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya, menyembuhkan luka mereka di tempat. Longchen memandangi sekelompok orang, menyentuh dagunya, matanya berputar, Feng Xinyu melirik Longchen dan berkata. Singkirkan pikiran kecilmu, kelompok orang ini hanyalah cabang dari klandara, membunuh mereka tidak ada artinya, jangan buka kartumu. Longchen awalnya ingin pergi ke sana, mencoba menemukan cara untuk menamparkan kaisar dewa peringkat pertama itu, untuk melihat apakah dia dapat terus menahan diri. Melihat Feng Xinyu mengungkap idenya, Longchen hanya bisa menyerah. Tampaknya mayat ini tidak mudah didapat. Longchen tahu bahwa introversi adalah hal yang paling penting saat ini, semakin banyak kekuatan yang dia keluarkan, semakin besar bahayanya setelah memasuki alam mendalam Tianmai. Provokasi klandara berakhir dengan luka parah pada vitalitas, dan gigi yang tanggal hanya bisa ditelan di perut, dan disembuhkan di bawah mata aneh Satria baju besi emas dan murid Feng Xinhai Ge. Satria lapis baju emas memandang Longchen dengan kaget di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki besar yang terlihat lembut dan lemah bisa begitu kejam dan tanpa ampun, membunuh begitu banyak orang kuat dalam sekejap. Yang paling mengejutkan mereka adalah Longchen membunuh begitu banyak orang, tetapi masih terlihat santai, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, seperti yang terjadi tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya menipu semua orang. Wanita yang berbicara dengan Longchen sebelumnya memiliki keterkejutan di matanya. Bahkan Kaisar Dewa Tingkat Pertama pun ketakutan. Dengan lompatan, dia sebenarnya juga merindukannya. Bum-bum-bum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan, alam semesta bergetar, dan di antara gempa bumi, sosok-sosok besar menyerbu ke arah mereka. Mereka adalah raksasa setinggi lebih dari sepuluh kaki. Tubuh mereka berbentuk seperti batu, dan ternyata mereka adalah sekelompok raksasa batu. Klan Roh Batu Longchen sangat gembira ketika melihat kelompok raksasa batu ini, tetapi setelah merasakan aura jahat mereka gelombang senyum di wajah Longchen menghilang seketika. Mereka adalah ras roh, tetapi mereka adalah ras roh jahat. Perlombaan roh jahat adalah ras paling ganas dalam perlombaan roh. Mereka kejam dan haus darah, bahkan saling membunuh. Roh-roh jahat tidak bersahabat dengan hampir semua ras, dan pada saat yang sama mereka sangat kuat. Tentu saja, jika mereka tidak kuat, mereka sudah lama dimusnahkan. Roh-roh batu jahat ini juga bergegas ke tepi jurang, tepat di sebelah kelandarah. Tidak banyak orang kuat di klan Roh Batu Jahat, hanya ratusan ribu. Namun, ukurannya sangat besar dan memiliki aura yang kuat, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Ketika mereka datang, sebagian besar vampir yang kuat terluka, dan mereka diliputi oleh aura menakutkan mereka. Roh-roh batu jahat ini berhenti di jalurnya, dan memandangi klan darah yang kuat dengan mata seperti permata. Melihat pemandangan ini, Long Chen tiba-tiba memutar matanya, membuat segel dengan tangannya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apa yang kamu lihat? Sekelompok monster batu yang kotor dan jelek, berani membenci ras darah yang hebat, percaya atau tidak, gali bola matamu. Tiba-tiba, di kam klan darah yang kuat, terdengar teriakan dan kutukan, dan roh-roh batu jahat itu bergegas membunuh mereka dengan marah. Kamu bajingan dari klan darah, kamu menjadi tidak sabar. Kesalahpahaman, kesalahpahaman, bukan itu yang dikatakan orang-orang kita. Kaisar dewa tingkat pertama dari ras darah berteriak dan buru-buru menjelaskan, tetapi tubuh besar dari roh batu jahat telah bergegas di depan mereka saat ini, dan tidak mendengarkan penjelasan mereka sama sekali, dan mengayunkannya. Tinju besar pada mereka dengan keras. 5.552 Ledakan Roh batu jahat meraung dan membunuh ras darah, tinjunya yang besar, seperti palu para dewa, menyambut mereka sampai mati, terlepas dari apakah mereka masih terluka. Pembangkit tenaga klan darah segera mengalami bencana. Mereka marah dan sedih, karena kata-kata provokatif itu sama sekali tidak diucapkan oleh mereka, melainkan oleh Longchen. Namun, Longchen yang menggunakan trik gelap untuk membuat suara itu berasal dari kam darah. Roh jahat tidak punya otak, bagaimana mereka bisa membedakannya? Langsung menyakiti si pembunuh. Puff Puff Menghadapi roh batu jahat yang menakutkan, klan darah yang kuat segera dibunuh sampai daging dan darah beterbangan. Di mana daging dan darah dapat memblokir hard rock, itu adalah pembantaian sepihak. Berkelahi dengan mereka Kebanggaan surgawi ras darah meraung, dipersenjatai dengan senjata ilahi, dan melawan dengan paksa. Harus dikatakan bahwa orang kuat dari ras darah juga memiliki kengerian. Namun, ada terlalu sedikit klan darah yang kuat, bahkan jika mereka mati-matian melawan, itu tidak akan berguna. Kaisar dewa tingkat pertama dari klan darah terkejut dan marah, melihat bahwa klan darah akan dibunuh jika terus seperti ini, tetapi pihak lain tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali, dan dengan marah, mengorbankan roulette berwarna darah. Boom! Akibatnya, dia baru saja mengorbankan roulette berwarna darah. Roh batu jahat yang memegang palu batu memukul roulette berwarna darah dengan palu. Penyebaran cepat! Puff Puff! Riak menyebar, dan daging serta darah tidak bisa menahan, dan langsung hancur menjadi debu. Bahkan klan Siling terpesona oleh riak yang menakutkan, berguling dan merangkak sepanjang jalan, terbang jauh. Riak yang mengerikan membunuh semua klan darah yang kuat dalam sekejap, dan mereka langsung bergegas ke Feng Shen Hei Gei dengan momentum yang tidak meredah. Feng Xin Yu Yu melambaikan tangannya, dan di telapak tangannya, pola ilahi mengalir, dan penghalang transparan muncul. Penghalangmu setipis sayap jangkrik, seolah-olah bisa dipatahkan dengan tusukan, tetapi riak yang menakutkan menghantamnya, dan terbentuk dunia bergetar sedikit, dan riak berubah arah dan bergegas menuju langit. Serangan yang mengerikan itu dengan mudah dibelokkan, dan pada saat ini, dengan keras, Kaisar Dewa kelas satu dari klan darah dihancurkan oleh orang kuat dari klan roh batu jahat dengan palu. Orang kuat dari klan roh batu jahat memiliki aura yang bahkan lebih menakutkan. Kaisar Dewa tingkat pertama dari ras darah sama sekali bukan tandingannya, dan dia menyemburkan seteguk darah. Secara kebetulan, arah terbang mundur menghadap Longchen. Uff! Bulan jahat lunas di tangan Longchen menembus langsung melalui bagian belakang kepala pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa kelas satu dari ras darah, dan udara hitam memenuhi bulan jahat lunas, memotong vitalitasnya dalam sekejap. Panggilan! Pertama kali Longchen melemparkan mayat itu ke ruang yang kacau, dia sangat bersemangat. Longchen membunuh Kaisar Dewa tingkat pertama dari klan darah, yang berada di luar dugaan semua orang, dan bahkan orang kuat dari klan roh batu jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ketika dia melihat ke arah Longchen, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan dia berkata dengan dingin. Nak, kamu berani membunuh klan Si Lingku. Longchen terkejut sesaat, dan kemudian dia berpikir bahwa ketika dia melintasi hutan belantara, dia melewati sebuah tempat bernama Kota Tianyu, dan dia memang telah melakukan pertempuran berdarah dengan klan Si Ling dan klan Singa Mas. Kemudian Longchen tiba-tiba menyadari bahwa mereka berasal dari ras yang sama, mereka semua adalah roh jahat, tetapi roh batu di sana tidak sekuat roh batu jahat di depan mereka. Namun, klan roh jahat juga merupakan cabang dari klan roh. Mereka memiliki kemampuan persepsi yang kuat, dan Longchen yang membunuh mereka sebenarnya dirasakan oleh mereka. Namun, ketika dia melihat Tang Waner, bola matanya langsung berubah warna, seluruh tubuhnya bergetar, dan niat membunuh yang ganas meletus dalam sekejap, menyebabkan dunia bergetar. Tang Waner terkejut oleh nafas roh batu jahat, dan secara naluriah mundur selangkah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mata roh batu jahat sedang menatap untayan batu permata yang indah di lehernya. Kalung. Ketika Tang Waner melihat bahwa mata klan Si Ling adalah batu permata, pada saat itu, dia langsung mengerti asal-usul untayan kalung batu permata ini. Manusia sialan, kamu berani menodai klan roh batu besar. Pemimpin klan roh batu jahat meraung. Ledakan. Pada saat ini, semua orang kuat dari klan roh batu meraung dan mengepung mereka, tubuh mereka yang tinggi dan niat membunuh yang dingin menyerang, semua orang di pavilion Feng Shen He langsung menggenggam senjata di tangan mereka. Longchen memegang lunas pada si Yui di pundaknya, dan kekuatan ki dan darah mengalir dengan tenang. Ini adalah sekelompok pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Menyimpan. Singkirkan senjata mu. Tentu saja, jika Anda tidak keberatan dimusnahkan, Anda dapat melanjutkan. Feng Xinyu berkata dengan dingin, bahkan tanpa melihat kelompok roh batu jahat. Ras manusia bodoh, lalu mengapa kamu mengatakan kata-kata sombong seperti itu? Pemimpin klan roh jahat sangat marah, dan palu raksasa di tangannya menimpa Feng Xinyu seperti kilat. Ukuran tubuh Feng Xinyu terlalu berbeda dengan pemimpin klan roh jahat. Melihat pukulan palu yang mengerikan, Longchen akan menggunakan kuali kiankun untuk membantu Feng Xinyu. Namun, saat Longchen membentuk segel dengan tangannya dan hendak memanggil kuali kiankun dengan kekuatan jiwanya, Feng Xinyu berkata kepada Longchen. Biarkan aku yang melakukannya. Panggilan. Tangan batu Giyok Feng Xinyu meraihnya dari langit gelombang kekuatan angin tiba-tiba naik antara langit dan bumi, dan rune tipe angin yang tak berujung berkumpul untuk membentuk tangan raksasa transparan. Tangan raksasa itu ramping dan anggun, persis sama dengan tangan Giyok Feng Xinyu. Tangan ini terlihat lembut dan lemah, dan itu seperti menghadap palu batu raksasa. Ledakan. Dengan keras, pukulan yang bisa melukai serius kaisar dewa tingkat pertama dari klan darah tiba-tiba ditangkap oleh tangan batu Giyok dengan ringan. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan destruktif yang melekat pada palu batu raksasa itu dimusnahkan secara diam-diam oleh tangan batu Giyok itu. Pada saat ini, pemimpin klan roh batu terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa umat manusia akan memiliki tuan yang begitu menakutkan. Apakah kamu menginginkan tubuh orang ini? Feng Xinyu bertanya pada Longchen. Hah? Longchen terkejut, tetapi dia segera menyadari, dan buru-buru berkata, orang ini tidak berguna bagiku. Roh batu tidak terbuat dari daging dan darah, dan tanah hitam menyerapnya, tetapi mereka tidak dapat melepaskan sesuatu yang berguna. Berdengung. Pada saat ini, pemimpin klan roh batu meraih kembali palu batu raksasa itu dengan sekuat tenaga. Tanah di bawah kakinya meraung dan meledak, dan kekuatannya digunakan secara ekstrim, tetapi palu batu raksasa itu tetap tidak bergerak. Beraninya kaisar dewa tingkat dua menjadi begitu sombong. Kamu beruntung hari ini, dan jika kamu berani lancang lain kali, aku akan mengambil nyawamu. Feng Xinyu mendengus dingin, tiba-tiba mengencangkan tangan gioknya, dan meraihnya dengan tangan transparan di atas kehampaan. Ledakan. Dengan ledakan keras, palu batu besar itu langsung dihancurkan oleh tangan giok, dan berubah menjadi bubuk di seluruh langit. 5.553 Palu godam batu hancur, dan hancur bersama dengan lengan orang kuat dari klan roh batu jahat. Mata pembangkit tenaga listrik kaisar dewa tingkat kedua dari klan roh batu jahat penuh dengan kengerian. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya keberadaan umat manusia di depannya. Persepsi roh batu jahat tidak kuat, dan persepsi kematian bahkan lebih kabur, sehingga nafas Feng Xinyu dapat menghalangi kaisar kelas 1 dari ras darah, tetapi tidak dapat menghalanginya. Karena kepala klan roh batu jahat paling tidak bersalah, dan paling buruk bodoh. Feng Xinyu pada awalnya tidak ingin bergerak, tetapi pria bodoh ini benar-benar berani bergerak melawannya, dan segera menjadi pembunuh. Jika bukan karena kata-kata Longchen, pembangkit tenaga listrik kaisar dewa kelas 2 yang kuat ini akan menjadi bubuk bersama dengan palu batunya. Dengan pukulan Feng Xinyu, si potian terkejut, dan orang-orang kuat dari klan Siling yang jahat semuanya mundur ketakutan, kehilangan momentum yang baru saja mereka miliki. Semua orang tercengang, termasuk Longchen, dengan cakar dari udara, dia menangkap dan meledakan senjata ilahi dari pembangkit tenaga listrik kaisar dewa peringkat 2, yang menunjukkan bahwa Feng Xinyu ingin membunuhnya tanpa usaha sama sekali. Kekuatan kaisar dewa peringkat kedua luar biasa, Longchen bahkan kewalahan oleh napasnya, tetapi Feng Xinyu dapat menghancurkannya sesuka hati, tingkat keberadaan apa Feng Xinyu. Kaisar dewa kelas 6, Ki Pin, atau kelas 9 yang legendaris. Meskipun Longchen sudah lama mengetahui bahwa kekuatan Feng Xinyu benar-benar mencengangkan, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat menakjubkan. Sebelum kaisar dewa peringkat kedua dari keluarga roh batu jahat bergerak, Longchen ingin menggunakan kuali kiankun untuk membantu Feng Xinyu dan menghancurkan senjata lawan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanya khawatir. Ingat M dalam sedetik, bqdu.com Ingat, meskipun umat manusia sedang merosot, ia pernah naik ke puncak semua ras, menghadap ke sembilan langit dan sepuluh bumi. Meski umat manusia menderita kerugian besar, warisannya belum terputus. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu buli, jadi keluarlah. Feng Xinyu berkata dengan dingin. Orang-orang kuat dari klan roh batu jahat semuanya memiliki wajah jelek, tetapi mata mereka penuh ketakutan, dan mereka harus mundur perlahan. Klan roh batu jahat adalah tipikal pengganggu dan takut pada yang keras. Saat menghadapi musuh yang tak tertahankan, mereka hanya akan bertahan. Wow, tuan, jadi kamu sangat kuat. Tang Waner dengan penuh semangat memegang tangan Feng Xinyu ketika roh-roh jahat itu mundur, dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun Tang Waner telah bersama Feng Xinyu paling lama, dia belum pernah melihat guru bergerak, dan dia tidak tahu bahwa guru begitu kuat. Ketika saya memikirkannya, saya menelan kemarahan saya di pavilion Feng Shenhai saat itu, tetapi sekarang saya memikirkannya, saya merasa sangat bodoh. Tuannya sangat kuat, mengapa saya membutuhkannya untuk melindungi saya? Jelas kamu terlalu bodoh. Saya telah memberitahu Anda berkali-kali bahwa Anda hanya boleh menggertak orang lain, tetapi Anda tidak boleh menggertak Anda. Kamu masih belum mengerti maksudku. Feng Xinyu memandang Tang Wan San, mau tidak mau menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya. Hei hei, kamu tahu aku sangat bodoh, kamu harus menjelaskannya lebih jelas. Tang Waner berkata sambil terkikik. Apa maksudmu? Aku yang harus disalahkan untuk ini. Feng Xinyu tersenyum kecut. Tang Waner menyeringai sebentar, dengan tuan yang begitu kuat, tidak ada yang perlu ditakuti, dia bisa berjalan menyamping di masa depan. Feng Xinyu memandang Long Chen dan berkata, kamu sudah mendapatkan keinginanmu sekarang, apa rencanamu selanjutnya? Long Chen merasa malu untuk sementara waktu. Dia selalu ingin mengetahui kekuatan sejati Feng Xinyu. Sebelumnya, dia sengaja berhubungan dengan Kaisar Dewa Peringkat Pertama dari Ras Darah untuk menantang Feng Xinyu. Feng Xinyu mengetahui hal ini dengan cermat. Hei, dengan dukungan orang kuat sepertimu, maka aku bisa mencobanya. Long Chen juga berkata sambil tersenyum. Apa, Anda tidak berani mencobanya jika saya tidak menunjukkan tangan saya? Feng Xinyu bertanya. Itu sudah pasti. Saya khawatir saya akan menyebabkan terlalu banyak masalah di alam Tianmai Suan dan melibatkan Feng Xen Haigei. Long Chen mengangguk. Feng Xinyu menatap Long Chen dengan tatapan lembut di matanya, dan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, meski langit runtuh, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu, meski kamu berjuang mati-matian. Alam mendalam Tianmai adalah awal dari pergantian sembilan langit dan sepuluh bumi. Ini sangat penting bagi Anda. Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda bisa, dan Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda bisa. Era perubahan besar di sembilan langit telah tiba. Setelah penutupan alam mendalam vena surgawi, struktur baru sembilan surga akan segera dibuka. Pada saat itu, surga kaisar yang sebenarnya akan terbuka sepenuhnya, yang juga berarti perang kekacauan kedua akan segera dimulai. Saat itu, Anda mungkin menghadapi situasi di mana semua orang di dunia adalah musuh. Apakah Anda dapat bertahan tergantung pada berapa banyak kartu hol yang bisa Anda dapatkan di alam mendalam Tianmai? Kata-kata Feng Xinyu membuat jantung Long Chen berdetak kencang. Long Chen tahu bahwa Feng Xinyu mengungkapkan rahasia besar kepadanya. Dia menggunakan kata-kata, persaingan, ambil, dan, rebut, yang setara dengan memberitahu Long Chen dengan jelas bahwa di alam Tianmai Xuan, jangan hanya memikirkan peluang Anda sendiri, apalagi kendala moral dan segala macam hal-hal. Kekhawatiran Semua harta di dalamnya adalah kartu trufnya untuk menyelamatkan nyawanya di masa depan. Jika tidak ada cukup kartu truf, kemungkinan besar dia akan mati ketika surga kaisar terbuka penuh. Terus terang, kekuatan Long Chen saat ini tidak cukup. Jika dia ingin hidup bermartabat, dia perlu menjarah lebih banyak sumber daya. Dia mengatakan ini karena dia berharap dia tidak memiliki beban mental. Di alam Tianmai Xuan, selama Anda bisa meraihnya, itu milik Anda. Tujuan asli Long Chen adalah kaisar Daunilin dari kaisar Naga Chaos, dan dia berencana untuk membantu Tang Waner atau Yue Xi Feng setelah dia mendapatkannya. Tapi Feng Xinyu mengisyaratkan kepadanya, mati-matian untuk meraih gelombang ini terkait dengan masa depannya, Long Chen berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih senior. Karena Feng Xinyu membiarkannya melepaskan kekhawatirannya, maka dia tidak perlu khawatir. Dalam hal berburu harta karun, Long Chen tidak baik, tetapi dalam hal merampok, Long Chen cukup profesional. Begitu Feng Xinyu memberikan instruksi, Long Chen segera menerimanya dengan mudah, sehingga dia akan semakin tidak bermoral dalam mengambilnya. Sebelumnya, Long Chen khawatir dia telah memprovokasi terlalu banyak musuh dan pada akhirnya akan melibatkan Feng Xinhai Ge. Sekarang dengan dukungan Feng Xinyu, Long Chen dapat melepaskan sepenuhnya. Berdengung. Pada saat ini, ada perubahan di jurang, dan Long Chen samar-samar melihat sekelompok cahaya muncul. Seiring berjalannya waktu, klaster cahaya menjadi lebih besar dan lebih terang. Awalnya seukuran kacang kedelai, tetapi dalam beberapa tarikan napas, ukurannya membengkak hingga puluhan ribu mil, dan terus membesar. Karena semakin besar, Long Chen melihat sosok naga raksasa yang tak berujung dari klaster cahaya, dan pada naga raksasa itu, Long Chen merasakan kekuatan keberuntungan yang luar biasa. Seperti itulah saat semua pembuluh darah naga di dunia Tianyuan berkumpul. Penampilan mereka berarti bahwa dalam tiga hari, alam mendalam Tianmai akan turun. Anda dapat mempersiapkan diri sekarang dan meningkatkan keadaan Anda menjadi yang terbaik. Begitu alam misterius dibuka, akan ada pertempuran berdarah tanpa akhir, dan bahkan kesempatan untuk bernafas akan menjadi sangat mewah. Feng sinyu mengingatkan. Sangat cepat. Long Chen terkejut, dia belum memahami situasi di sekitarnya, jadi Long Chen buru-buru mengirim transmisi suara ke Chaos Dragon Emperor. Senior, apakah saudara-saudaraku ada di sini? 5.554 Melihat alam mendalam Tianmai akan terbuka, Long Chen tiba-tiba memikirkan prajurit darah naga dan menjadi cemas. Mereka sudah tiba, tepat di seberangmu, tapi jurang ini terlalu besar untuk kamu lalui. Kaisar naga kekacauan berkata. Apakah mereka juga mendapat berkah dari pembuluh darah naga? Long Chen bertanya dengan cemas. Tidak, kata Chaos Dragon Emperor. Ah. Namun, mereka bisa mengambil urat naga orang lain, sama seperti kamu baru saja menghancurkan ras darah. Kemudian Anda bisa berdiri di posisi mereka, dan saat pembuluh darah naga klan darah aktif, Anda juga bisa masuk. Lokasi pembuluh darah naga setiap ras sudah pasti, bahkan yang lain bisa masuk melalui pembuluh darah naga. Kaisar naga kekacauan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Chaos Dragon Emperor, Long Chen segera merasa lega, tetapi segera, Long Chen bereaksi dengan terkejut dan berkata. Maksudmu, jika mereka ingin merebut pembuluh darah naga orang lain, bukankah mereka ingin bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa tingkat pertama? Tentu saja, kalau tidak bagaimana kita bisa merebut posisi keturunan naga. Selama periode waktu ini, Anda tidak berada di lembah Kaisar Naga, Anda tidak tahu bahwa prajurit darah naga saat ini bukanlah prajurit darah naga seperti dulu. Di sarang 10 ribu naga, mereka menantang satu tingkat demi satu dan memperoleh warisan dan harta dari klan Kaisar Naga. Kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kaisar kelas satu tidak lagi di mata mereka. Kaisar Naga kekacauan berkata, dengan sentuhan lega di suaranya, jelas, penampilan prajurit darah naga membuatnya sangat puas. Saya tidak peduli dengan Kaisar dari peringkat pertama. Long Chen terkejut sekaligus senang. Tampaknya ada peluang tak terbatas di sarang 10 ribu naga, dan legion darah naga memiliki lompatan kualitatif. Namun, jika dipikir-pikir, Anda dapat memahami bahwa sebelum memasuki lembah Kaisar Naga, serangan gabungan dari prajurit darah naga hampir sama atau bahkan lebih baik daripada serangan kekuatan penuh Long Chen. Sekarang kekuatan semua orang telah meningkat secara dramatis, begitu tebasan salib darah naga meletus dan kekuatan lebih dari 7 ribu orang mengembun menjadi satu, kekuatan itu pasti sangat menakutkan. Gadis kecil itu benar, bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku akan mengingatkanmu. Setelah memasuki alam mendalam Tian Mei, Anda harus kejam, dan Anda harus melakukan segalanya untuk harta dan peluang. Ini terkait dengan masa depan kalian semua, jadi jangan ceroboh sama sekali. Singkatnya, ketika Anda memasuki alam Tian Mei, selama itu adalah musuh, Anda akan membunuh dengan mata tertutup. Selama itu adalah harta, Anda akan mati-matian merebutnya. Siren, Kaisar Naga Kekacauan mengingatkan. Ikuti ajaran para tetua. Long Chen mengangguk, bahkan Kaisar Naga Kekacauan berkata demikian, yang berarti alam mendalam Tian Mei terlalu penting baginya, jika dia ingin bertahan hidup, dia harus kuat dan kejam. Ledakan Bola cahaya di jurang tak berujung semakin besar dan besar, dan orang-orang dapat melihat Naga Raksasa berputar dari bola cahaya. Naga Raksasa ini dipadatkan oleh keberuntungan langit dan bumi, dan saat ini, mereka tampaknya dikendalikan oleh suatu kekuatan misterius, dan mereka harus terbang di sepanjang rute tertentu. Aura pembuluh darah naga ini semakin kuat dan kuat, dan gugusan cahaya semakin besar dan besar. Naga Raksasa itu menari dan secara bertahap membentuk lingkaran cahaya yang sangat besar. Lingkaran cahaya ini menyebar dengan cepat, langsung menuju ke jurang. Segera, Long Chen melihat seekor naga besar dengan jarak ratusan ribu mil, berkelok-kelok, dan berlari kencang ke arahnya. Dan ketika Naga Raksasa mendekat, termasuk Feng Xinu, semua orang kuat di pavilion Feng Shenhai diselimuti ke cemerlangan suci. Kekuatan angin bersirkulasi di sekitar mereka, pakaian mereka berkibar, rambut panjang mereka berkibar, dan ada jejak suci di masing-masing alis mereka. Itu semacam kekuatan berkah. Ketika dia melihat ini, Long Chen langsung mengerti bahwa Naga Raksasa itu diubah oleh urat Naga Feng Shenhai Ge. Berdengung. Tiba-tiba, Naga Raksasa itu berlari ke depan semua orang, dan tiba-tiba berpencar, membentuk hujan cahaya, dan tetesan hujan suci jatuh ke atas semua orang. Semua murid Feng Shenhai Ge tiba-tiba menjadi energi, tubuh mereka sepertinya disuntik dengan vitalitas tanpa akhir, dan mata mereka menjadi lebih tegas dan percaya diri. Hanya saja Long Chen dan Yue Zifeng tidak merasakan apa-apa, karena hujan gerimis menimpa mereka, dan mereka sepertinya menemukan bahwa mereka bukan murid Feng Shenhai Ge, jadi mereka langsung pergi. Ledakan. Tiba-tiba, langkah 100 mil persegi terbentang dari bawah kaki semua orang, memanjang ke dalam jurang. Tidak hanya di sisi pavilion Feng Shenhai, tetapi juga di sisi ksatria lapis baja emas, ada langkah-langkah di mana klan roh batu jahat dan klan darah yang dimusnahkan berada. Maju. Feng Xinyu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk menaiki tangga, dan Long Chen, Tang Waner, Yue Zifeng dan yang lainnya segera menaiki tangga. Ketika Long Chen dan yang lainnya mencapai ujung anak tangga, terdengar suara keras lainnya, dan langkah lain muncul. Long Chen dan yang lainnya berjalan lagi. Anak tangga pertama sangat ramai, tapi sekarang ada dua anak tangga. Jelas jauh lebih baik. Setelah berjalan ke langkah kedua untuk mengambil sebatang dupa, langkah ketiga muncul lagi, dan Long Chen dan yang lainnya terus bergerak maju. Saat ini, 30 juta orang kuat di pavilion Feng Shen Hai telah menginjaknya. Menaiki tangga. Hanya Feng Xinyu yang masih berdiri di posisi aslinya. Jelas, dia hanya bisa mengirim semua orang ke sini. Boom-boom-boom. Setiap kali sebatang dupa lewat, langkah baru akan muncul, dan dengan setiap langkah maju, suasana kuno di udara akan semakin pekat. Seolah-olah dalam kegelapan tak berujung, sebuah dunia besar perlahan mendekati mereka, perasaan itu begitu misterius, namun begitu nyata. Jurang di depanku masih gelap, sepertinya jurang mau tanpa batas. Tiga hari kemudian, Long Chen dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan. Saat ini, mereka benar-benar dalam kegelapan, dan mereka tidak dapat melihat apapun di sekitar mereka. Gelombang suasana menjadi sangat menyedihkan. Dalam kegelapan tanpa akhir, Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda, dan bahkan kesadaran Anda pun tertekan. Ini seperti orang normal yang tiba-tiba kehilangan matanya, yang membuat orang merasakan semacam ketakutan dari hati. Tang Wan Er sedikit gugup, dan mau tidak mau meraih tangan Long Chen. Long Chen tersenyum, dan menepuk punggung batu giyok Tang Wan dengan ringan, menyuruhnya untuk tidak gugup. Saya tidak tahu mengapa, semakin dia berada dalam kegelapan tak berujung, Long Chen merasa lebih santai, seolah-olah berada dalam kegelapan tak berujung akan membuatnya merasa lebih aman. Ledakan. Tiba-tiba, dalam kegelapan tak berujung, sebuah sumber cahaya muncul. Awalnya tampak seperti kunang-kunang, tetapi segera, ia mulai tumbuh semakin besar, sampai semua orang berseru. Karena mereka menemukan bahwa titik cahaya itu adalah sebuah dunia. Pada awalnya, itu tampak sangat kecil, tetapi ketika terus mendekat, orang-orang menyadari bahwa itu terlalu besar untuk dibayangkan. Dunia besar ini tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan misterius, dan perlahan-lahan mendekat di sini. Berdengung. Saat dunia itu mendekat, kegelapan di jurang terhalau, dan orang-orang melihat bahwa jurang tak terbatas ini, dibandingkan dengan dunia itu, seperti sekilas macan tutul, dan dunia besar itu dengan cepat mendekati jurang maut. Ketika dunia berangsur-angsur mendekat, jiwa manusia mulai bergetar, dan roh primordial berdenyut. Dari dunia itu, orang-orang sepertinya melihat tatapan dari era kekacauan, dan tidak ada yang tidak gugup. Berdengung. Tiba-tiba, dunia besar bertabrakan dengan tangga tempat semua orang duduk, dan tangga itu meledak, dan kekuatan hisap yang mengerikan langsung menelan semua orang. Alam mendalam Tian Mai, Tuan Ketiga Long, Aku Datang. 5.555. Berdengung. Saat dia ditelan oleh dunia, langit penuh dengan bintang, dan Long Chen menemukan bahwa dia juga anggota dari bintang yang tak berujung. Pada saat ini, Long Chen, Yue Zifeng, Tang Waner dan yang lainnya semuanya bersinar, dan semangat semua orang diterangi oleh kekuatan misterius. Semua orang tampaknya tinggal dalam kehampaan tak berujung, dan petak bintang mewakili Tianjiao yang telah memasuki alam mendalam Tian Mai satu per satu. Ada bintang tak berujung, menerangi langit malam, dan alam mendalam Tian Mai di bawah langit malam berkabut, dipenuhi dengan energi abadi, yang penuh misteri. Ledakan. Kekosongan bergetar, dan bunga teratai hitam muncul. Bunga teratai hitam adalah totem. Saat muncul, cahaya ilahi dari, bintang, di langit menghilang seketika. Tapi teratai hitam, seperti teratai air di langit berbintang, perlahan berputar antara langit dan bumi, menerangi seluruh dunia. Pada saat itu, bidang pandang orang-orang meningkat secara ekstrim, dan melalui kehampaan yang tak berujung, mereka dapat melihat pembuluh darah naga yang tak terhitung jumlahnya berputar. Setiap pembuluh darah naga mewakili kekuatan. Bahkan dengan ketenangan Long Chen, kulit kepalanya tidak bisa menahan rasa geli. Urat naga tidak ada habisnya, membentuk bentuk bulat, menyelimuti Tian Mai Suanjing. Artinya, pintu masuk ke Tian Mai Suanjing tidak terbatas pada dunia Tianyuan. Pintu masuk ke dunia Tianyuan didistribusikan dalam bentuk melingkar, tetapi sekarang, urat naga tak berujung mengelilingi dunia Tianyuan dalam bentuk bulat. Berdengung. Teratai air di langit berbintang terus berkedip-kedip, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseduh. Saat itu, semua orang hanya bisa menunggu dengan tenang. Long Chen, dunia Tianyuan adalah tempat pemakamanmu, apakah kamu siap untuk mati? Pada saat ini, suara yang mendominasi dan arogan meledak seperti guntur yang dahsyat, mengguncang seluruh dunia. Begitu suara itu keluar, semua orang terkejut. Saat ini, semua orang sudah berada di pinggiran alam mendalam Tianyuan, dan aturan di sini kacau. Namun, orang ini mampu mengeluarkan suara yang begitu keras dalam kehampaan tak berujung yang bisa didengar semua orang. Terlihat bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Keberadaan yang begitu menakutkan sebenarnya menantang Long Chen secara langsung, yang membuat semua ahli di pavilion Feng Shenhai mengubah ekspresi mereka. Siapa orang ini? Kulit Tang Waner juga berubah. Suara orang ini dapat mengabaikan hukum kekacauan dan mengirimkannya, dan kekuatannya tak terduga. Suaranya memiliki aura yang mendominasi dari yang tertinggi, dan mengandung tujuh jenis kekuatan pada saat yang bersamaan. Dia harus memiliki darah dari tujuh warna tertinggi, dan dia harus menjadi naga di alam liar yang dikenal sebagai mitos tak terkalahkan dari keluarga panjang. Long Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, Dia adalah Long Zaye. Tang Waner terkejut. Seharusnya tidak berbeda, Kami berasal dari keluarga yang sama dan membawa darah yang sama. Meski jaraknya jauh, suaranya tetap membuat darahku berfluktuasi. Kata Long Chen. Orang ini sangat kuat. Yue Zifeng melihat kekejauhan, dengan sentuhan fanatisme di matanya, jelas, semakin kuat lawannya, semakin mampu membangkitkan semangat juang Yue Zifeng. Saya sangat berharap bisa bertemu dengannya lebih cepat. Saya ingin melihat seberapa kuat seorang pria yang begitu kuat sehingga Feng Fei merasa putus asa. Ada senyum di sudut mulut Long Chen. Untuk Long Zaye, Long Chen sudah gatal dan ingin bertarung dengannya. Apakah kamu ingin menanggapi dia? Yue Zifeng bertanya. Tangan besarnya telah menggenggam pedang panjang itu. Dia adalah seorang pembudidaya pedang. Jika dia merespon, dia tidak akan menggunakan teriakan, tapi teriakan pedang. Dia yakin bahwa suara seruan pedang akan ditransmisikan ke setiap sudut. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang ini hanya kutukan berdarah. Jika kita mengikutinya, itu hanya akan membuat orang tertawa. Jangan khawatir, saat kita bertemu, saya akan memberitahu dia siapa Tuan Long. Petik 2. Long Chen, itulah tujuan saya. Saya Putra Brahma. Brahma, saya tidak peduli siapa Anda. Keluarkan bajingan dari sini. Pada saat ini, dengusan dingin melewati kehampaan yang tak ada habisnya. Suara itu acu-ta'acu dan sombong, dengan kekuatan ilahi yang tertinggi, mengguncang alam semesta, menekan segala cara, dan ada rasa represi yang tidak bisa diikuti dengan kata-kata. Putra Brahma. Ketika mereka mendengar nama ini, pembangkit tenaga listrik di pavilion Feng Shen Hai berseru, terutama mereka yang disegel, mereka semua tahu apa arti nama ini. Putra Brahma sama saja dengan menjadi murid langsung Brahma. Judul ini saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Saya sudah membantai salah satu putra Brahma terakhir kali, mengapa yang lain keluar? Apakah saya harus membiarkan saya membunuh semua putranya satu per satu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya. Mendengar Long Chen bergumam pada dirinya sendiri, para ahli di pavilion Feng Shen Hai melebarkan mata mereka. Long Chen benar-benar membunuh putra Brahma. Bajingan macam apa putra Brahma itu? Dari laut ke langit tanpa batas, akulah puncaknya. Hidup Long Chen adalah milik Ming Long Tian Feng. Pada saat ini, terdengar lagi dengungan gelap dan dingin, seolah-olah datang dari gerbang neraka. Suara itu menembus gendang telinga orang seperti jarum baja, menyebabkan rasa sakit yang parah pada jiwa. Makhluk mengerikan satu demi satu meluncurkan surat perang melawan Long Chen satu demi satu. Para ahli di pavilion Feng Shen Hai tidak dapat menahan perasaan geli pada kulit kepala mereka. Keberadaan macam apa yang diprovokasi oleh Long Chen? Orang ini ada di sini lagi. Gelombang Yue Zifeng terkejut. Saya dipukuli setengah mati terakhir kali. Sepertinya saya tidak meyakinkannya. Kali ini saya melakukan comeback. Diperkirakan kekuatan saya telah meningkat pesat. Kalau tidak, saya tidak akan pernah berani menjadi begitu sombong. Kata Long Chen. Mendengar percakapan antara Long Chen dan Yue Zifeng, para murid pavilion Feng Shen hai tercengang. Putra Brahma telah dipenggal oleh Long Chen. Dan puncak surga naga neter yang menakutkan itu sebenarnya dikalahkan oleh Long Chen. Meskipun mereka tahu bahwa Long Chen kuat, mereka tidak menyangka Long Chen begitu kuat, itu hanyalah monster. Jika kamu berani menggertaku, kakak Long, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan tongkat. Begitu suara Minglong Tian Feng jatuh, raungan terdengar yang mengejutkan semua orang. Alasan mengapa orang-orang terkejut adalah karena raungan ini tidak mengandung hukum apapun, tidak memiliki fluktuasi kekuatan suci apapun, tetapi mengandung vitalitas tertinggi. Seorang pria. Ketika mereka mendengar suara itu, Long Chen, Yue Zifeng, dan Tang Waner semuanya berteriak dengan penuh semangat. Suara itu milik Ahmen, dan hanya Ahmen yang memiliki energi dan kekuatan darah yang begitu mengerikan. Mendengar suara Ahmen, mata Long Chen memerah. Di antara banyak saudara, Long Chen paling khawatir tentang Ahmen yang berpikiran sederhana, jujur, dan baik hati yang seperti anak kecil ini. Long Chen selalu khawatir dia akan ditipu dan diintimidasi. Bahkan jika dia tahu bahwa dia aman, tetapi dia tidak berada di sisinya, Long Chen selalu merasa tidak nyaman. Sekarang mendengar raungan Ahmen lagi, Long Chen hampir tidak meneteskan air mata, mengingat bahwa mereka bergantung satu sama lain di kerajaan Feng Ming. Saat itu, dia merasakan perasaan campur aduk. Saudaraku, tunggu aku. Mendengar suara Ahmen, Long Chen mengepalkan tinjunya. Saat ini, Long Chen penuh dengan kebanggaan dan semangat juang. 5.556 Raungan aman terdengar seperti raungan dewa barbar kuno, kekuatan energi dan darah yang menakutkan menindas 10 ribu cara, dan dunia penuh dengan gaungnya. Kekuatan darah yang brutal, sekelompok idiota berotak telah mengecilkan kura-kura selama ratusan juta tahun, apa? Bisakah kamu menanggung kesepian sekarang? Pada saat ini, suara suram datang. Suara orang ini sangat feminin, dengan sedikit rasa dingin, dan bahkan dari suara cabul itu, seseorang dapat melihat matanya seperti ular berbisa. Persetan dengan ibumu. Aman meraung, tetapi di tengah raungan, suaranya menjadi serak, dan dia tidak bisa melanjutkan kutukan. Konsumsi teriakan semacam ini dari kejauhan sangat mencengangkan. Setelah orang-orang itu berbicara sebelumnya, mereka berhenti berbicara. Ahmen baru saja berteriak, dan berteriak lagi, tapi tubuhnya belum pulih, jadi dia tidak bisa terus berteriak. Bocah konyol ini, Long Chen marah dan tertekan pada saat bersamaan. Pemilik suara lembut itu jelas sengaja mengincar Ahmen, dan sengaja datang untuk menyentuh pantat Ahmen. Dia hanya meragukan identitas Ahmen, dia tidak yakin, dan sengaja mempermalukannya, sedangkan orang barbar itu selalu berpikiran sederhana, dan dengan marah, dia langsung melakukan serangan balik, dan langsung jatuh ke dalam perangkap lawan. Tanggapan Ahmen sama saja dengan mengakui identitasnya, dan Long Chen bahkan bisa memikirkan cibiran setelah plot pihak lain berhasil. Alam rahasia Tianyuan terbuka, dan yang kuat berjuang untuk garis depan. Klan Monyet Emas Setan Surgawi saya memimpin aliansi Setan Surgawi untuk menjelajahi harta karun itu. Saya tidak ingin ada yang menghentikannya. Tentu saja, jika seseorang tidak memiliki mata, jangan salahkan saya, Iblis Langit dan Klan Monyet Emas, karena bersikap kasar. Tiba-tiba, dengusan dingin yang tajam datang, bergema di seluruh dunia. Monyet Emas Setan Langit Long Chen menyipitkan matanya. Klan Monyet Emas Setan Langit adalah musuh mematikan dari Klan Rubah Setan Ekor Sembilan Murid Ungu. Sekarang, dari nadanya, tampaknya Klan Monyet Emas Setan Langit sudah menjadi komandan aliansi Setan Langit. Tidak ada harimau di pegunungan, tetapi monyet adalah raja. Pada saat ini, cibiran datang, dan setelah mendengar cibiran itu, ekspresi tidak percaya muncul di wajah Long Chen, Yue Zifeng, dan Tang Waner. Suaranya tidak keras, tetapi dapat ditransmisikan dengan jelas ke telinga semua orang. Suaranya penuh sarkasme, dan pada saat yang sama, rasanya juga rendah. Monian Long Chen tidak menyangka pria yang menghilang begitu lama akan muncul di sini, dan dia sangat santai melalui transmisi suara melalui udara. Jelas, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bukan lagi monian yang asli. Siapa kamu? Apakah kamu berani melaporkan namamu? Pada saat ini, ada raungan lain. Suara ini perkasa dan mendominasi, penuh dengan aura monster. Itu harus menjadi pembangkit tenaga super di Sky Demon Alliance, jika tidak, itu tidak akan terlalu marah. Istana tak terukur di depan gunung tak terukur, pinus tak terukur di luar gerbang tak terukur, arogansi surga tidak akan memiliki cara untuk mengejar mimpinya, dan itu akan menjadi kosong ketika dia menemukan pikiran tinta. Benar saja, Long Chen bisa memikirkan apa yang akan dikatakan monian dengan tumitnya. Orang ini tidak pernah menyerah kesempatan untuk memamerkan dirinya. Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan, dia harus membuatnya sendiri. Mendengarkan puisi genit ini, wajah jelek monian dengan gendut bayi muncul di benak Long Chen, dan dia hampir tidak tertawa. Orang ini sangat kuat, dia berbicara dari udara tanpa usaha apapun, tingkat kultifasinya mencengangkan. Yue Zifeng memuji. Setelah orang lain berteriak, mereka tidak bisa terus berteriak untuk waktu yang singkat, tapi dia bisa menjawabnya dengan mudah. Belum tentu, siapa yang tahu kalau orang ini menggunakan semacam harta karun. Long Chen tertawa. Monian, kamu membunuh seribu pedang. Uff. Ketika monian mengumumkan dirinya, seseorang berteriak dengan marah. Jelas bahwa orang ini tidak cukup kuat, jadi suaranya lemah, dan dia memuntahkan darah setelah meneriakan beberapa patah kata. Hahaha, saat monian tiba, bumi mengaum ke langit, dan saat monian keluar, hantu menangis. Surga ada di bawah kakiku, keabadian ada di dadaku, surga dan dunia, ada banyak jenius, hanya monianku, alam semesta sendirian, yang tidak yakin, di alam mendalam Tianmei, itu akan menjadi pertikaian. Petik 2. Monian tertawa dengan arogan, dan kata-katanya bahkan lebih arogan. Tentunya dia juga bermodal angkuh dan angkuh, karena selama ini belum ada yang bisa berteriak terus-menerus seperti dia, apalagi suaranya selalu begitu enteng. Ras manusia, kan, tunggu aku masuk dan hancurkan mulutmu yang menyebalkan itu. Mendengus dingin datang, dan pria kuat menakutkan lainnya berbicara, seolah-olah dia tidak bisa memahami kesombongan monian. Namun, kali ini, monian tidak menjawab, dan dunia menjadi sunyi. Ayah. Di ujung lain alam Tianmei Suan, monian memegang keong besar dan menamparnya dengan keras. Tapi tidak peduli bagaimana dia menamparnya, rune di sekitar keong besar masih perlahan memudar. Jangan, kepura-puraannya belum berakhir, kenapa kamu tidak bisa bertahan lagi? Biarkan saya meneriakan beberapa kata lagi, biarkan saya berpura-pura menjadi yang lengkap, tolong. Monian tampak cemas, membawa dengan nada yang hampir memohon. Tapi tidak peduli berapa banyak dia menamparkan keong besar, rune di seluruh keong masih tidak menyala lagi. Patah. Monian menamparkan dengan keras, dan monian benar-benar membuat lubang besar di keong besar itu. Nima. Monian sangat marah sehingga dia melemparkan keong ke tanah, dan berkata dengan gigi terkatup, benda-benda yang terkubur di dalam tanah tidak berguna, semuanya semi-limbah. Lupakan saja, aku tidak akan menanggapi mereka, jangan sampai mereka mendengar bahwa suaranya berbeda dua kali, maka aku akan membiarkanmu pergi. Monian memandangi teratai air langit berbintang besar di depannya gelombang senyum yang sangat percaya diri muncul di wajahnya. Saudaraku, maafkan aku, tapi kali ini, monian benar-benar harus menjadi satu-satunya yang membuat namanya terkenal. Longchen juga melihat bunga teratai besar di langit berbintang saat ini, dan sudut mulutnya juga tersenyum. Pada saat ini, dia sepertinya melihat monian di sisi yang berlawanan, dan dia bahkan bisa menebak apa yang dipikirkan monian. Tiba. Jika ingin menjadi pusat perhatian, kamu tidak bisa hanya mengandalkan mulutmu, itu tergantung pada kekuatanmu. Longchen mengulurkan tangannya yang besar dan perlahan mengepalkan tinjunya. Monian juga datang, dan kepercayaan diri Longchen semakin kuat. Mengapa legion darah naga tidak merespons? Mungkinkah mereka tidak datang? Tang Waner berkata dengan cemas. Jangan khawatir, mereka telah tiba, legion darah naga tidak pernah bertarung satu sama lain, mereka hanya ingin melihat kebenaran di bawah tangan mereka. Longchen tersenyum sedikit. Mendengar bahwa legion darah naga telah tiba, para prajurit legion naga tersembunyi langsung berseri-seri dengan kecantikannya. Mereka telah lama terkenal dengan legion darah naga, dan sekarang mereka akhirnya akan melihat keberadaan legendaris. Kegembiraan di hati mereka, tidak bisa lagi disembunyikan. Karena apakah itu Tang Waner atau Longchen? Ketika berbicara tentang legion darah naga, mata mereka penuh dengan kebanggaan. Semua wanita memiliki rasa ingin tahu yang kuat, terutama setelah bertemu dengan Yue Zifeng. Saya menantikannya bahkan lebih. Berdengung. Tiba-tiba dalam kehampaan, teratai air langit berbintang besar mekar dengan cepat. Pada saat itu, orang-orang melihat keseluruhan gambar Tian Mai Suanjing. Besar? Terlalu besar, bahkan jika Anda dapat melihat keseluruhan gambarnya secara sekilas, itu masih sangat mengejutkan. Berdengung. Namun, sebelum Longchen sempat mengingat detailnya, urat naga di bawah kaki semua orang muncul kembali, dan semua orang langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan secara paksa tersedot ke alam mendalam Vena Surgawi. 5.557 Berdengung. Ruang bergetar, hukum mengalir, dan Longchen dan yang lainnya sudah berada di lembah. Pada saat ini, mereka sepenuhnya berada di alam mendalam Tian Mai, meskipun mereka samar-samar merasakan aura dan hukum ruang di sini sebelumnya. Tetapi setelah berada di dalamnya, Longchen menemukan bahwa aura di sini seribu kali lebih kaya daripada dunia luar, dan hukum ruang lebih kokoh. Berada di tengah langit dan bumi, seolah tenggelam ke dalam air, Anda bisa merasakan hambatan yang sangat besar saat mengangkat tangan dan kaki. Pada saat yang sama, Longchen merasa aura antara langit dan bumi meresapi tubuhnya. Bermandikan aura tak berujung, Longchen menemukan bahwa energinya berkumpul tanpa sadar. Chen samar-samar merasa sepertinya ada naga tak terlihat yang melayang di sekelilingnya. Longchen terkejut. Dia baru saja memasuki alam mendalam Tian Mai, dan ada tanda-tanda kondensasi Tian Mai Dragon Qi. Bukankah ini terlalu mudah? Berdengung. Namun, yang mengejutkan Longchen dan yang lainnya, kekosongan di belakang Tang Waner meledak, dan naga transparan setinggi tiga kaki muncul. Saat naga kecil itu muncul, Longchen berseru. Jelas bahwa Tang Waner telah memadatkan energi naga Tian Mai. Berdengung. Begitu naga kecil itu muncul, ia berputar mengelilingi Tang Waner. Saat mengelilingi Tang Waner, auranya langsung melonjak, dan bahkan tubuhnya yang transparan mulai dipenuhi energi putih susu. Berdengung. Itu berbalik lagi, dan sisik halus muncul di tubuh naga kecil itu. Berdengung. Itu berbalik lagi, dan cakar dan tanduk naga lahir. Kecuali ketiadaan mata, itu hampir sama dengan naga asli. Dan dengan perubahan energi naga pada hari itu, napas Tang Waner juga terus berubah, napasnya menjadi semakin padat, dan paksaan menjadi semakin menakjubkan. Pada saat yang sama, energi angin antara langit dan bumi, dengan cepat berkumpul ke arahnya. Jangan bicara tentang orang lain, bahkan Tang Waner sendiri bodoh. Yang lain mengatakan bahwa sangat sulit untuk memadatkan energi naga Tian Mai, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia memadatkan energi naga Tian Mai. Hati-hati. Tepat ketika orang-orang tercengang oleh Tian Mai Dragon Ki dari Tang Waner, Yue Zifeng mengeluarkan seruan, dan mencabut pedang panjangnya dari sarungnya. Ledakan. Ada ledakan, cahaya kemasan terciprat, darah kemasan terciprat, dan bau busuk menyelimuti wajah. Mencium bau itu, wajah Longchen berubah drastis, dan dengan goyangan tangannya, bola api terbang keluar, membakar darah emas menjadi asap tipis. Asap tipis beterbangan, dan orang-orang yang mencium baunya tiba-tiba menjadi pusing, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Darah ini beracun. Mereka semua kuat di antara yang kuat, dan mereka bereaksi seperti ini saat mencium aroma, dan toksisitasnya terlalu menakutkan. Berdengung. Pada saat ini, cahaya kemasan bersinar, dan kumbang emas ukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya melambaikan sayapnya, seperti tetesan hujan kemasan, meluap dari kedalaman hutan lebat. Lari. Jangan serang mereka, ini adalah serangga pemakan jiwa lapis baja emas, mereka memiliki kantung beracun di tubuh mereka, dan gigi mereka tajam, mereka tidak dapat diganggu. Teriak Long Chen, memanggil semua orang untuk lari. Berdengung. Ketika Long Chen melambaikan tangannya, dinding api muncul, menghalangi jalan serangga pemakan jiwa lapis baja emas itu. Serangga pemakan jiwa lapis baja emas itu tampaknya sangat takut pada api. Lewati firewall. Kecepatan mereka sangat cepat, seperti meteor emas, beberapa cacing pemakan jiwa lapis baja emas segera melewati dinding api, dan bergegas menuju semua orang. Berdengung. Long Chen mendirikan dinding api lain untuk memisahkan serangga pemakan jiwa lapis baja emas itu, dan semakin banyak serangga pemakan jiwa lapis baja emas secara bertahap membentuk lautan emas. Kecepatan mereka terlalu cepat, dan semua orang baru saja memasuki alam mendalam Tianmai, dan mereka masih tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan ruang di sini, seolah-olah mereka mengalir di air, semakin cepat mereka berlari, semakin besar hambatannya. Melihat lautan emas ini masih tumbuh, kulit kepala semua orang mati rasa untuk sementara waktu, berlari seperti ini bukanlah cara yang tepat. Serangan kelompok, serangan jarak jauh. Long Chen tiba-tiba berteriak, dan atas perintah Long Chen, semua orang tiba-tiba menoleh, membentuk segel dengan kedua tangan, dan serangkaian bila angin membelah kehampaan, menebas di belakang mereka. Puff engah-engah. 30 juta orang kuat menembak pada saat yang sama, bila angin padat, menyapu alam semesta, dan lautan emas terpotong dalam sekejap. Serangga pemakan jiwa lapis baja emas yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan kabut darah kemasan memenuhi langit, dan kemudian orang-orang melihat bahwa sebuah lubang besar dengan cepat terkorosi oleh darah emas di kehampaan. Pergi. Long Chen tidak berani bertarung. Menurut legenda, serangga pemakan jiwa lapis baja emas ini sangat sulit untuk dihadapi, dan pemimpin mereka adalah serangga betina yang sangat besar. Sarang serangga pemakan jiwa lapis baja emas agak mirip dengan sarang semut, dan gaya hidup mereka juga mirip. Serangga pemakan jiwa lapis baja emas ini semuanya lahir dari serangga betina. Kemampuan reproduksi serangga betina sangat mengagumkan. Selama ada cukup energi, itu akan bisa hidup selamanya. Serangga pemakan jiwa lapis baja emas yang dilahirkannya adalah prajuritnya, yang dapat membantunya berburu dan menyediakan energi. Tetapi ketika energinya tidak mencukupi, serangga pemakan jiwa lapis baja emas ini juga menjadi sumber makanan untuk mempertahankan hidupnya. Cacing betina dari serangga pemakan jiwa lapis baja emas pada dasarnya kejam, dan akan meledak jika terancam kematian. Kematian dan ledakan dirinya mengubah warna semua ras, jadi tidak peduli seberapa kuat ras itu, mereka tidak mau memprovokasi mereka. Meskipun cacing betina adalah satu-satunya di antara serangga pemakan jiwa lapis baja emas yang memiliki alkimia batin, nilainya luar biasa, tetapi peluang untuk mendapatkan alkimia batin terlalu kecil, karena itu akan meledakkan alkimia batin dan mati bersama musuh. Hal yang paling menyebalkan adalah serangga pemakan jiwa lapis baja emas ini tidak berharga bagi Long Chen, dan hal-hal seperti itu tidak dapat diprovokasi. Long Chen mengatur beberapa dinding api berturut-turut, dan akhirnya mengisolasi serangga pemakan jiwa lapis baja emas. Jaraknya jauh, dan mereka akhirnya berhenti mengejar mereka dengan ganas. Namun, sebelum semua orang bisa bernapas lega, raungan datang, dan sosok berdarah menutupi langit. Itu adalah burung iblis ganas dengan bulu berwarna darah di sekujur tubuhnya, dan panjang tubuhnya lebih dari seratus kaki. Mereka begitu berdarah sehingga mereka meraung seperti binatang buas. Long Chen belum pernah melihat makhluk seperti itu. Gelombang hal yang paling menakutkan adalah aura burung iblis ini sangat mencengangkan. Di antara puluhan ribu burung iblis, kebanyakan dari mereka adalah eksistensi tingkat kaisar manusia, dan sisanya adalah kaisar dewa yang menakutkan. Dalam hati Long Chen, dia diam-diam menyebutnya kebetulan. Untungnya, ketika tidak ada kaisar dewa kelas 1, seekor burung iblis seperti gunung dengan dua mata seperti bintang muncul di tempat kejadian dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Di depan semua orang. Nima Ketika Long Chen melihat tubuhnya yang besar, kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat, itu benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Ini adalah burung iblis kaisar dewa kelas 1 yang menakutkan, auranya lebih kuat daripada kaisar dewa kelas 1 ras darah, dan dapat bersaing dengan kaisar dari klan roh batu jahat. Baru saja menemukan keberadaan yang menakutkan. Berdengung. Burung iblis tingkat kaisar dewa tingkat 1 tiba-tiba membuka mulutnya, dan pusaran berwarna darah berputar dengan cepat di mulutnya yang berisi darah. Pada saat itu, dunia terpelintir, dan jiwa seseorang akan tersedot olehnya, dan akan membesar begitu muncul. Menipu. Biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba Tang Wan Er berdiri di depan orang banyak, penglihatannya terbuka lebar, tangannya membentuk segel, dan Tian Mai Dragon Ki yang baru lahir beredar dengan cepat di sekelilingnya. Ledakan. Dengan suara keras, bola cahaya berwarna darah dengan diameter 100 kaki dimuntahkan dari mulut burung monster itu, dan ditembakkan ke arah kerumunan yang membawa angin dan guntur. Segel tangan Tang Wan Er Yu mengalir dengan cepat, dan di tengah deru ribuan jalan, sebuah perisai transparan muncul di depan tubuhnya. Ketika perisai muncul, energi naga dari pembuluh darah langit di sampingnya mengalir ke dalamnya secara otomatis, berubah menjadi totem pembuluh darah naga. Segera setelah perisai terbentuk, bola cahaya berwarna darah yang mengerikan menghantam perisai. Pada saat itu, hati Long Chen ada di tenggorokannya. 5.558 Perisai Tang Wan Er memiliki jangkauan yang sangat luas, tetapi perisai itu paling banyak hanya setebal tiga kaki, dibandingkan dengan jangkauan ribuan mil, itu setipis selembar kertas. Berdengung. Namun, saat bola cahaya besar berwarna darah mengenai perisai, perisai itu langsung tenggelam. Long Chen terkejut, mengira Tang Wan Er tidak bisa menghentikan pukulannya, jadi dia akan menyerang. Namun, saat Long Chen hendak bergerak, perisai yang penyok dengan cepat tiba-tiba mengencang, dan bola cahaya besar berwarna darah dikeluarkan seperti proyektil. Ini. Melihat adegan ini, Long Chen terkejut dan senang. Perisai Tang Wan Er awalnya adalah perisai yang dipadatkan dengan kekuatan maskulin. Dan ketika energi naga Tian Mai ditambahkan, perisainya menjadi lunak dalam sekejap, dan gaya tarik yang kuat menghilangkan dampak bola cahaya berwarna darah, dan juga membiarkan kekuatan di dalam bola cahaya berwarna darah tetap utuh. Mempertahankan keseimbangan yang luar biasa, dan tidak meledak. Yang paling membuat Long Chen kagum adalah Tang Wan Er memantulkan bola cahaya dengan perisainya, dan bola cahaya itu terbang langsung ke burung iblis tingkat kaisar dewa tingkat pertama dengan kecepatan lebih cepat. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, bola cahaya menghantam dadanya dengan keras, dan sayapnya yang berwarna darah meledak. Pada saat yang sama, energi darahnya melonjak ke langit, dan bintik-bintik cahaya berwarna darahnya melonjak. Pada saat yang sama, mereka terbang terbalik. Ci Melihat bahwa burung iblis dewa kaisar dari peringkat pertama terluka parah oleh gerakan besarnya, Yue Zifeng adalah yang pertama bergerak, dan menebas dengan pedang. Gelombang Pecah Menghadapi burung iblis tingkat kaisar dewa tingkat pertama, Yue Zifeng tidak berani menahan sedikitpun pedangnya, energi pedang menembus langit seperti sambaran petir, dan menebas leher burung iblis itu dengan keras. Ledakan Dengan keras, bulu besi berwarna darah itu meledak, dan Yue Zifeng memotong lubang besar di tenggorokan burung iblis tingkat kaisar dewa kelas 1. Darah memercik dan mewarnai langit menjadi merah. Yang mengejutkan Yue Zifeng, bulu burung iblis kaisar ilahi kelas 1 itu sekeras besi dan sangat fleksibel, dan pedangnya benar-benar dilucuti dari sebagian besar kekuatannya oleh bulunya. Pada saat dipotong pada daging, kekuatannya sudah mulai menyebar, jadi hanya lubang darah yang terpotong, tetapi garis tidak dapat dibentuk. Bulan Sabit mengejutkan langit. Mengikuti pukulan Yue Zifeng, lunas longchen penuh dengan energi hitam, dan mengikuti pukulan Yue Zifeng, itu tepat menebas luka leher burung iblis kaisar dewa kelas 1. Ledakan. Terdengar ledakan, dan suara tulang retak terdengar. Yue Zifeng merobek kulitnya dengan pedang, dan longchen menebas tulangnya. Namun, tulangnya sangat keras. Pisau longchen hanya menghancurkan tulangnya, tetapi gagal memotongnya secara langsung. Aku pergi, ini terlalu sulit. Longchen terkejut. Sebenarnya, kali ini mereka melakukan kesalahan dalam bekerja sama. Apakah itu longchen atau Yue Zifeng? Perhatian mereka barusan tertuju pada Tang Waner. Mereka takut Tang Waner tidak akan mampu menahan pukulan ini, jadi persiapan mereka adalah tentang bagaimana mengerahkan pertahanan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pukulan Tang Waner akan melukai serius kaisar dewa kelas 1 itu. Burung iblis tingkat. Yue Zifeng menebas secara naluriah. Dengan kepercayaan diri Yue Zifeng, dia percaya bahwa pedang ini pasti bisa memotong lehernya. Lagi pula, itu sudah terluka dan kekuatan pertahanannya sangat berkurang. Longchen juga belum siap. Melihat serangan Yue Zifeng, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Untuk memanfaatkan kesempatan itu, dia harus mengandalkan kekuatan Dragon Bone Si Yue sendiri untuk menebas. Melihat dia tidak meledakan tulang lawan, Longchen langsung menyesalinya. Jika dia bisa mengisi terlebih dahulu dan menyuntikkan kekuatan bintang ke dalamnya, dia pasti bisa memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Namun, kesempatan itu tidak boleh dilewatkan, dan kerugian tidak akan pernah datang lagi. Keduanya bekerja sama dan tidak membunuh burung iblis tingkat kaisar dewa tingkat pertama, dan burung iblis tingkat kaisar dewa tingkat pertama meraung. Ledakan. Setelah mendengar perintah tersebut, semua burung iblis bergegas menuju kerumunan seperti meteor berdarah. Jaga formasi tetap utuh, jaga satu sama lain, jangan buru-buru membunuh musuh, dan bertarunglah dengan mantap. Teriak Longchen. Meskipun mereka telah melalui begitu banyak cobaan dan pertempuran, tim tersebut terlalu besar dan sangat sulit untuk mengendalikannya. Hingga saat ini, masih agak kacau. Jika seseorang maju dengan rakus, mudah menyebabkan formasi menjadi longgar, dan dengan cara ini, mudah menimbulkan korban jiwa. Jika sebelumnya, Longchen secara alami tidak terlalu peduli tentang hidup dan mati orang-orang ini dengan mata di atas, tetapi sekarang Longchen tahu bahwa Tang Waner adalah perahu, orang-orang ini adalah air, dan kekuatan mereka adalah kekuatan Tang Waner. Longchen secara alami ingin memastikan tidak ada dari mereka yang mati. Meskipun Longchen tahu bahwa ini tidak mungkin, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi kematian mereka dan menjaga kekompakan dan efektivitas tempur tim. Awalnya, ada beberapa kesombongan, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, melihat burung iblis yang begitu menakutkan, mereka sangat ingin menang, dan mereka memisahkan diri dari formasi. Setelah Longchen meraung, mereka segera kembali ke tim dengan jujur, dan bertarung melawan semua burung setan ini. Boom-boom-boom. Meskipun burung iblis itu menakutkan, Tianjiao dari pavilion Feng Shenhai semuanya adalah kekuatan super yang telah dipilih dengan cermat. Menyakiti. Pada saat ini, mereka menyadari betapa kuatnya kekuatan kolektif, terutama kesombongan yang sangat sombong, baru kemudian menyadari bahwa kecuali Anda bisa sekuat Longchen, Yuezifeng, dan Tang Waner, jika tidak jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus bertindak patuh dengan semua orang. Gelombang bos, bagaimana strateginya? Petik dua. Setelah Longchen selesai minum, dia melangkah ke dalam kehampaan, dan orang itu bergegas keluar seperti kilatan petir, teriak Yuezifeng dengan tergesa-gesa. Saya baru saja membuat kesalahan, dan saya tidak boleh membuat kesalahan lagi. Kekuatan Kaisar Dewa Peringkat pertama ini tidak lebih lemah dari kekuatan Kaisar Dewa Peringkat kedua dari Klan Roh Batu Jahat. Saya jamin tidak ada metode rahasia, yang dapat dengan cepat memulihkan atau menekan cedera untuk waktu yang singkat. Taktik macam apa yang kamu inginkan, gunakan saja gerakan kerusakan. Selama pidato Longchen, dia sudah bergegas di depan burung iblis tingkat Kaisar Dewa Kelas 1. Ledakan. Kekosongan menembus lubang besar, tetapi Longchen menyingkirkan lunas si Yue, dan menghindari pukulan dengan sedikit perbedaan. Longchen, jangan khawatir, kami memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya, jangan mengambil risiko apapun. Tang Waner tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat Longchen bergegas seperti ini, seolah-olah dia akan melawan monster besar ini. Karena baik dia maupun Yue Zifeng tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Jika Longchen bertarung dengannya, mereka berdua sama sekali tidak berguna. Artinya Longchen akan melawannya satu lawan satu, yang terlalu berbahaya. Risiko apa yang kamu ambil? Itu langkah yang buruk. Teriak Longchen, dan tiba-tiba segenggam pil hitam muncul di telapak tangannya. Dengan menjabat tangannya, puluhan pil ditembakkan seperti kilat dan mendarat di luka di leher burung iblis itu. Chi 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 Ketika pil hitam menyentuh daging dan darah, asap hijau segera naik, dan burung iblis melolong yang menusuk hati, dan gelombang suara yang keras langsung membuat Longchen terbang. 5.559 Ledakan Burung iblis tingkat kaisar dewa tingkat satu terus merokok dari lehernya, dan daging serta darahnya membusuk dengan cepat. Itu berjuang dengan panik, tetapi tidak ada gunanya. Pada saat ini, ia tampak mengigau, dan memutar tubuhnya dengan cepat, tanah terus hancur, gelombang udara mengepul, dan ruang terus terkoyak. Adegan itu sangat menakutkan. Bos, apakah kamu sudah diracuni? Melihat adegan ini, Yue Zifeng tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya mati rasa. Racun macam apa ini? Bahkan burung iblis tingkat kaisar dewa kelas satu tidak tahan. Longchen terkekeh dan tidak berbicara, tetapi matanya penuh keterkejutan. Pada saat ini di ruang yang kacau, di bawah pohon dao surgawi, pohon anggur kuno yang misterius sedikit layu, dan kehilangan daun saat ini. Dan pil-pil itu barusan dimurnikan dari daunnya, tidak begitu banyak dimurnikan, melainkan esensi yang dimurnikan, karena itu bukan obat mujarab. Ide ini diberikan kepada Longchen oleh Kuali Qian Kun. Ketika dia mengetahui bahwa Longchen menginginkan daun darinya, tanaman merambat kuno yang misterius itu langsung memotong daun dan memberikannya kepada Longchen. Yao Yu Eding bertanggung jawab atas pemurnian dan memurnikan pil ini dalam sekejap. Bahkan Longchen tidak menyangka bahwa pil ini memiliki toksisitas yang begitu mengerikan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan burung iblis tingkat kaisar iblis tingkat pertama tiba-tiba berhenti bergerak, vitalitasnya benar-benar hilang, dan tiba-tiba diracun sampai mati. Melihat pemandangan ini, bahkan Longchen tidak bisa menahan nafas. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai melemah sampai batas tertentu, dan kemudian bekerja sama dengan Yue Zifeng dan Tang Waner untuk membunuhnya dengan satu pukulan, tapi dia tidak menyangka daun ini benar-benar meracuni Dewa Kaisar Kelas 1 Keberadaan Tingkat. Uff! Longchen mengayunkan pisau dan menebas leher monster itu, sepotong besar daging dan darah terbang keluar, tetapi burung iblis itu tetap tidak bergerak, jelas benar-benar mati, tidak berpura-pura mati. Panggilan. Longchen datang di depannya dan mengulurkan tangannya untuk melemparkan tubuhnya yang besar ke ruang yang kacau. Ketika jatuh ke ruang yang kacau, pohon anggur kuno misterius yang layu bergetar sedikit. Berdengung. Energi hitam tak berujung terbang keluar dari burung iblis, bergegas ke arahnya, dan kemudian Longchen melihat bahwa tempat di mana ia mematahkan daun segera menumbuhkan daun baru, dan kecepatan pertumbuhan daun sangat cepat. Dengan cepat, hampir dalam sekejap mata, ia kembali ke tampilan aslinya. Kekuatannya tidak terbuang sama sekali, semuanya sudah pulih. Longchen tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraan saat melihat pemandangan ini. Kekuatan pohon anggur kuno yang misterius ini terlalu menentang surga. Guteng yang misterius tidak kehilangan apapun, tetapi ada mayat tambahan dari kaisar kelas 1 di ruang yang kacau. Longchen awalnya ingin membuka mayat untuk melihat apakah itu memiliki alkimia batin dan inti kristal, yang merupakan harta mutlak. Tetapi jika alkimia bagian dalam dan inti kristal dikeluarkan, kualitas mayat akan turun dengan cepat, lebih baik membiarkan tanah hitam menelannya bersama. Longchen melihat pohon daun surgawi, dan menemukan bahwa pohon daun surgawi tidak banyak berubah, dan itu tidak menghasilkan buah takdir tingkat kaisar dewa tingkat pertama. Pertempuran belum berakhir, setelah Longchen melemparkan mayat ke ruang kacau, dia siap untuk bergabung dalam pertempuran dengan pisau. Namun, Longchen menemukan bahwa saat pikirannya tenggelam ke dalam ruang yang kacau, sebagian besar burung iblis itu telah terbunuh. Tangan biok tangwaner terlontar terus-menerus, dan serangkaian bila angin kecil ditembakkan, mengenai kepala burung iblis. Pertahanan mereka yang mengerikan tidak dapat menghentikan bila angin kecil itu, mereka langsung tertusuk dan mati seketika. Yue Zifeng mengacungkan pedang panjangnya, satu pedang pada satu waktu, kecuali kaisar dewa peringkat pertama, monster lain tidak bisa menahanki pedangnya sama sekali. Di waktu normal, Yue Zifeng dan tangwaner tidak akan bergerak sama sekali, dan akan menyerahkan burung setan ini kepada semua orang untuk berlatih. Tapi ini adalah alam mendalam Tianmai, dan situasi sekitarnya tidak diketahui, jadi pertempuran harus diselesaikan secepat mungkin untuk menghindari menarik lebih banyak monster. Arogansi Feng Shen Hege sama-sama sangat kuat, dan mereka mengesampingkan rasa takut dan semangat bersaing mereka, dan ketika mereka bekerja sama, mereka tampaknya sudah dalam kondisi yang baik. Bahkan Long Chen diam-diam mengangguk. Tidak mudah mempertahankan formasi 30 juta orang kuat ke level ini. Potensi kelompok orang ini sangat luar biasa. Uff! Ketika burung iblis terakhir dipenggal, bola balik, hanya dalam waktu setengah batang dupa, pertempuran berakhir, dan efisiensinya sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran pertama Feng Shen Hege Tianjiao dengan seluruh kekuatan mereka. Lagi pula, kali ini, mereka menghadapi kaisar manusia atau pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa. Di bawah tekanan yang luar biasa, mereka membuat kemajuan dan pertumbuhan yang pesat. Temperamen mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan sejak pertama kali mereka datang ke Feng Shen Hege. Bahkan jika Tang Waner dan Yue Zifeng tidak mengambil tindakan, mereka masih dapat membunuh kelompok burung iblis yang menakutkan ini, paling banyak hanya akan menghabiskan lebih banyak energi dan waktu. Melihat burung iblis yang menakutkan dibunuh oleh semua orang, tidak satu pun dari 30 juta orang kuat yang mati, ini hanyalah kehormatan besar bagi mereka. Di saat yang sama, mereka juga merasakan manisnya kerja sama tim dan kerja sama. Pada saat itu, mereka yang tidak pernah tahu apa itu pemahaman diam-diam dan semangat tim, akhirnya mengerti betapa kuatnya kekuatan kolektif itu. Kepercayaan diri. Long Chen mengulurkan tangan dan mengumpulkan semua mayat ke dalam ruang yang kacau. Melihat jauh, Long Chen menemukan gunung yang tinggi dan segera mengarahkan semua orang untuk menyentuhnya. Di sini, hukum ruang membuat orang tidak nyaman, dan kekuatan jiwa akan sangat terbatas saat dilepaskan, dan sulit dijangkau jauh. Bahkan jika Anda dapat menggunakan indra spiritual Anda untuk mendeteksinya, pemandangan yang Anda deteksi terdistorsi dan tidak berarti sama sekali. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, itu akan membuat khawatir makhluk mengerikan yang bersembunyi di kegelapan. Sekarang gelombang cara teraman bagi mereka untuk menyelidiki adalah dengan menggunakan mata mereka, tetapi jika mereka ingin melihat lebih jauh dan mengetahui lebih banyak tentang situasi di sekitarnya, mereka perlu menemukan ketinggian yang memerintah, kemudian mengidentifikasi arah, dan menemukan target. Waner, kamu telah memadatkan energi naga dari pembuluh darah surgawi, kekuatan anginnya kuat dan lembut, dan kamu memiliki kekuatan untuk memilih kaisar tingkat pertama. Namun, di bawah perlindungan senior sinyu tahun ini, persepsi dan wawasan Anda jauh lebih rendah daripada yang ada di benua Tianwu. Lain kali Anda menghadapi lawan yang kuat dan menakutkan, Anda harus segera menilai kelemahan lawan dan mencari kejutan. Bahkan jika Anda membuat penilaian yang salah, Anda tetap harus mencoba. Anda tidak dapat mengujinya sedikit, dan Anda harus kembali ke keadaan semula secepat mungkin. Sambil berjalan, Long Chen berbicara dengan Tang Waner. Tang Waner menganggup dengan patuh. Dia juga tahu bahwa ini adalah kelemahan terbesarnya dan dia harus memperbaikinya. Di masa lalu, dia mengikuti Long Chen dan berjuang di ambang kematian. Di bawah tekanan kematian, dia mengembangkan wawasan dan penilaian yang tajam. Memaksa. Tetapi kekuatan ini, dengan munculnya kehidupan yang mudah, mereka tertidur, dan sekarang, saatnya untuk membangunkan mereka. Saat menghadapi burung iblis tingkat kaisar dewa kelas satu itu, dia memiliki firasat bahwa dia dapat mengalahkannya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya dalam beberapa gerakan. Jika itu di benua Tianwu, ketika dia merasakan bahwa kekuatan lawan tidak sebaik miliknya, beberapa strategi untuk membunuh lawan dengan cepat dapat dengan jelas muncul di benaknya, tetapi sekarang, pikirannya berantakan. Long Chen, apakah kamu akan berpisah dari kami? Bisakah kami menemanimu untuk menemukan kaisar Daonilin terlebih dahulu? Tiba-tiba, Tang Waner menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini mereka telah sampai di tengah gunung, Long Chen menggelengkan kepalanya, dia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba seluruh gunung bergetar. 5.560 Ada monster di gunung Long Chen dan yang lainnya terkejut, seluruh gunung bergetar, dan kemudian aura monster dingin melonjak ke langit, dan ada monster besar yang bersembunyi di puncak gunung emosi. Ledakan Dengan suara keras, gunung itu meledak, dan batu terbang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke sisi ini seperti meteor. Binatang jahat, tekan itu untukku. Pada saat ini, terdengar teriakan nyaring, dan cahaya ilahi yang berapi-api turun dari langit, dan pedang besar yang menyala-nyala jatuh dari sembilan langit. Boom-boom-boom Light Saber besar menembus puncak gunung, membentuk penjara api besar, menyegel seluruh gunung. Sungguh kekuatan api yang menakutkan. Tang Waner terkejut. Mengapa suara ini terdengar familiar? Yue Zifeng terkejut. Long Chen menamparkan pahanya, Sial, suara ini bukanlah orang yang mengaku sebagai putra Brahma, yang disebut, apa yang disebut Brahma? Brahma? Tang Waner memiliki ingatan yang bagus, jadi dia langsung memanggil namanya. Iya, itu dia, Sialan, jalan menuju musuh benar-benar sempit. Saudara dan saudari di pavilion Feng Shenhai mendengarkan perintah, mundur, mempertahankan formasi, jangan membangkitkan kewaspadaan orang ini, Sifeng, Waner, ayo pukul dia berhenti. Long Chen memberi perintah secara langsung. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen akan berurusan dengan putra Brahma, semua orang sangat bersemangat, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Long Chen ingin mereka mundur, mereka tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Tetapi mereka juga tahu bahwa Long Chen melakukannya untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam berurusan dengan putra Brahma. Bergabung dalam pertempuran hanya akan membantu. Xiao Yue dan prajurit naga tersembunyi lainnya juga sedikit tidak mau, tetapi mereka tahu bahwa jika kekuatan mereka cukup, Long Chen tidak akan pernah membiarkan mereka melewatkan pertempuran tingkat ini. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa mematuhi perintah. Mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka harus bekerja keras untuk meningkat, jika tidak, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung berdampingan dengan Long Chen. Semua orang mempertahankan formasi mereka dan mundur perlahan, sementara Long Chen, Yue Zifeng, dan Tang Wanner memanfaatkan fluktuasi hebat di ruang angkasa dan terbang ke depan dengan cepat tanpa khawatir ketahuan. Bum-bum-bum. Seluruh gunung bergetar hebat, riak menyebar dari puncak gunung, area kosong yang luas runtuh, dan runit jalan tak berujung dihancurkan secara paksa. Orang baik, kekuatan kidan darah ini mungkin hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik kaisar dewa peringkat dua. Melihat riak yang menakutkan, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini sebenarnya mampu menangani pembangkit tenaga listrik tingkat dua kaisar dewa. Sepertinya kekuatannya sangat menakutkan, Tang Wanner berkata dengan kaget. Mereka bertiga melaju ke depan dengan cepat, dan ketika mereka mendekati puncak gunung, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. 36 pedang api menembus tanah, membentuk penjara api dengan radius puluhan ribu mil. Di penjara api, seekor naga diikat. Naga jahat ini memiliki dua sayap di punggungnya, tetapi memiliki tiga kepala. Sekilas orang bisa tahu bahwa ini adalah monster di atas kaisar dewa peringkat kedua. Auranya sangat aneh. Dikatakan monster dan memiliki aura monster. Tampaknya menjadi bibrida dari keduanya. Ketiga kepala itu terus-menerus memuntahkan api, guntur dan embun beku, menyerang sangkar api dengan gila-gilaan. Di tanah, ratusan juta nyala api menyala, membentuk lingkaran sihir yang sangat rumit. Tidak peduli bagaimana naga itu berjuang, ia tetap tidak dapat menembus sangkar api. Dan di atas sangkar api, seorang pria berbaju putih dengan rambut hitam berkibar dan tangannya dimudra. Dari sebuah patung di belakangnya, kekuatan iman yang tak berujung menyembur keluar, mengendalikan seluruh sangkar api. Wajah pria itu gelap, dan wajahnya penuh bopeng, dan sepertinya ada kotoran hitam di setiap lubang. Wajahnya tidak simetris dari kiri ke kanan, dan dia tidak hanya terlihat jelek, tapi juga sedikit menakutkan. Tapi ketika Longchen melihat wajah jelek orang ini, hatinya bergetar. Longchen tahu bahwa bopeng di wajahnya bukanlah bopeng asli, melainkan rune. Ras manusia, meniru ras monster, mengubah kekuatan hidup menjadi rune primitif, menutupi seluruh tubuh. Ini adalah kemiringan pedang yang khas. Suatu kehormatan bagimu untuk menjadi tungganganku, kamu berani berjuang. Pria berwajah jelek itu memiliki segel di tangannya, dan bekas bopeng di tangan dan wajahnya menggeliat, seperti larva di dalam telur serangga, kulit kepala Tang Wanner terasa mati rasa dan merinding saat melihatnya. Tang Wanner dapat dianggap sebagai seseorang yang telah melihat dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu jelek. Tampaknya orang ini membuat jebakan terlebih dahulu, lalu melancarkan serangan. Dia ingin menaklukkan naga jahat ini, kata Yuezifeng. Longchen mengangguk. Dari lingkaran rune di tanah, terlihat bahwa orang ini mulai mengaturnya sangat awal. Dengan posisi ini, jika Anda berkonsentrasi, Anda seharusnya bisa merasakan pertempuran yang baru saja dilakukan Longchen dan yang lainnya. Jelas, pikiran orang ini tertuju pada naga, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi di sekitarnya. Namun, jika orang ini berhasil dan menaklukkan monster tingkat Kaisar Dewa Kelas 2 sebagai tunggangan, dia mungkin benar-benar tak terkalahkan di antara yang kuat di level yang sama. Ledakan. Ketiga naga itu sangat marah. Dengan raungan, ketiga kepala itu tidak lagi menggigit sangkar dengan gila-gilaan. Di sayap, rune tak berujung menyala, tubuh aslinya yang besar melebar dengan cepat, dan sangkar api terjepit olehnya dan mulai berubah bentuk. Gelombang naga berkepala tiga ini sangat pemarah. Sebelum mereka berjuang beberapa kali, mereka berusaha sekuat tenaga. Dengan gerakan besar ini, mereka bisa meledakkan sangkar atau meledakkan diri mereka sendiri. Yuezifeng terkejut saat melihat adegan ini. Binatang jahat, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari telapak kursi ini? Dihargai oleh kursi ini, Anda tidak bisa hidup atau mati. Tidak ada jalan lain selain menyerah. Fantiande melihat tiga kepala naga jahat, yang lebih baik mati daripada menyerah, mencibir, dan jejak tangannya berubah. Segera setelah itu, suara nyanyian suci dan husuk bergema di seluruh dunia, dan apa yang dia nyanyikan adalah sutra Brahma Agung. Ledakan. Saat Brahma melafalkan sutra Brahma Agung, suhu seluruh dunia mulai meningkat dengan cepat, dan nyala api mengalir dari surga dan dunia, seperti seratus sungai yang menyatu ke laut, mengalir ke sisi ini dan mengalir ke dalam sangkar api. Naga berkepala tiga itu meraung, dan tubuhnya yang membengkak dengan cepat tiba-tiba berhenti mengembang, seolah-olah ada kebocoran di suatu tempat, dan dia berteriak marah. Orang ini menggunakan kekuatan api untuk mengkonsumsi kekuatan darahnya. Ini akan menjadi perang gesekan. Saya khawatir ketiga naga jahat ini benar-benar akan ditundukkan olehnya. Melihat penampilan percaya diri Fan Tiande, Tang Waner berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu mereka memasuki alam mendalam Tianmai, mata mereka terbuka. Seseorang bisa menaklukkan monster kaisar dewa kelas 2. Bos, jika orang ini melawan naga jahat itu dalam waktu satu jam, vitalitasnya pasti akan terluka parah. Saat itu, kata Yue Zifeng. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak punya waktu untuk menunggunya. Aku akan menemuinya dulu, dan kalian akan bertarung untukku. Panggilan. Begitu Longchen selesai berbicara, dia bergegas keluar.